Intro Panitia Amalia Ramadhan Yayasan Masjid Raya Makale bersiap melaksanakan program unggulannya untuk menghidupkan bulan suci Ramadhan 1445 Hijriya di Tanah Teraja, Sulawesi Selatan. Beberapa program tersebut yakni buka puasa bersama, nusulul Quran, berbagi ke masjid di pelosok Tanah Teraja, dan sholat itikaf. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Amalia Ramadhan Yayasan Masjid Raya Makale, Teguh Catur Priyanto sebelum melaksanakan sholat tarwi perdana pada Minggu 10 Maret 2024 malam. Untuk buka puasa bersama di Masjid Raya Makale, Teguh memfokuskan kepada jemaat musafir dan kaum duafa, ujar Teguh di hadapan jemaat sholat tarwi. Kemudian untuk berbagi ke masjid di pelosok Tanah Teraja, akan difokuskan pada masjid-masjid yang belum disentuh Panitia pada Ramadan sebelumnya lanjutnya. Warga Muhammadiyah Tanah Teraja sudah lebih dulu melaksanakan sholat tarwi perdana pada Minggu malam, termasuk di Masjid Raya Makale. Menurut Panitia Amalia Ramadhan, Rizal Erfan, untuk tarwi malam pertama belum diadakan ceramah. Ada pun yang bertindak sebagai imam sholat tarwi perdana di Masjid Raya Makale, yakni Ketua PD Muhammadiyah Tanah Teraja, Ustadz Ahmad Ghazali. Selain sebagai Ketua PD Muhammadiyah Tanah Teraja, Ustadz Ghazali juga sekaligus imam besar di Masjid Raya Makale. Berbeda dengan kemenak dan pemerintah, pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal pulas Ramadhan 2024, jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.